Terima kasih telah menonton! Contoh nih Halo kak, dengan Hana disini Halo kak! Eeeh, boleh ini? Katanya 5 menit sudah dicairkan pinjamanku 3 juta Tapi sudah 5 hari belum juga dicairkannya dia Izinkan saya untuk melakukan verifikasi data terlebih dahulu ya Sebelumnya dengan siapa saya berbicara? Bah, apa pula kau tanya namaku? Bonar aku! Baik kak, boleh disebutkan nama ibu kandungnya? Bah, tadi namaku, sekarang kau tanya nama mamaku Mau kau gedong dia? Baik kak, kalau begitu, boleh disebutkan tanggal lahirnya? Ah, mau kasih surprise kah buat aku? Kalau gitu, boleh disebutkan nomor HP yang terdaftar dan kira-kira apa yang bisa saya bantu? Memang tak nampak nomorku disitu Sudah kumasukkan OTP, pilih pinjaman pencairnya dia! Hmm, baik-baik Baik kak, apakah sudah klik ajukan dan masukkan pin untuk memproses transaksinya? Bah, mana ku tahu harus dipecet! Ada lagi nih, sobat line bank yang pinjamannya ditolak! Halo kak, dengan Hana disini! Ke pasar beli cepedang! Cakep! Pulangnya, mampir beli obat! Kenapa ini pinjaman gue ditolak? Apa yang mesti gue perbuat? Nah kak, kalau pinjaman kakak ditolak, pastikan hal-hal ini sebelum melakukan pengajuan kembali dalam jangka waktu 1 bulan ke depan ya kak! Pertama, kakak sudah harus memenuhi kriteria dari usia, jenis pekerjaan, domisili, sampai minimum penghasilan bulanan Kedua, kakak perlu punya skor kredit yang baik dan tidak ada cicilan yang belum dikenasi sebelumnya Pok, lu bayang amat dah udah ngingetin gue? Yaudah, langsung aja ya duit pinjamannya transferin ke rekening gue! Janji dah langsung gua lu ngasih! Sewer! Wah, kocakel lagi? Malah mijen ke gue! Weh, kadang kita juga harus ekstra sabar dengerin sobat Linebank dan kasih penjelasan berulang kali Halo mbak, saya Bambang Ini gimana sih cara ngajuin pinjaman? Katanya cuma foto sama IKTP aja Tapi saya udah foto barang IKTP, pinjamannya belum ada juga Halo, apakah kakak Bambang sudah mengupload foto IKTP-nya di aplikasi Linebank? Loh, katanya foto IKTP-nya aja? Apa? Eh, foto aku aja aja Nih, simak ya kak cara gampang untuk mengajukan pinjamannya Satu, upload foto IKTP ke aplikasi Linebank Kedua, tunggu info credit limit yang didapetin Ketiga, pilih jenis pinjamannya Keempat, lengkapi data dan tunggu beberapa saat untuk proses tersetujuan ya Nah, jika sudah, langsung nikmati pinjamannya Oh, gitu doang Makasih mbak Eh, sorry mbak Tadi gimana kalau udah upload IKTP-nya? Jadi gini kak, kamu perlu pilih penjelasan yang baik Apakah sudah cukup jelas kak penjelasannya? Oh, ternyata gitu doang Oh iya kak, sekarang kakak juga bisa tanya kami lewat WA lho WA Onlinebank yang ada centang hijaunya ya Jadi tinggal chat aja, nanti langsung kami bantu lewat chat Jadi kakak gak perlu pusing-pusing lagi deh Nah, kalau lewat chat kayak gini kan Saya jadi gak pusing next step-nya harus kayak gimana Bisa juga kan, sambil chattingan sama kamu Ada lagi yang bisa kami bantu? Jika ada kendala lain, silahkan hubungi kami kembali di Call HANA di 1500 021 Atau WhatsApp 0811 971 00021 ya kak Terima kasih sudah menghubungi kami Dan cek inovasi linebank by HANA Bank lainnya di media sosial kami juga ya Mau apapun masalahnya Call HANA akan selalu siap bantu sobat linebank sepenuh hati Biar punya cara lain buat jadi nal mimpi kamu Mbak HANA, pinjaman udah di tangan nih Temuan yuk!